Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat GKJ Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Baiklah pada kesempatan Pagi ini Saya akan membagikan Tentang menu Insert Penggunaan menu insert pada Dokumen Microsoft Word Dan pada Khususnya pada Ikon-ikon illustration Nah pada ikon illustration ini Ada beberapa ikonnya Yang digunakan untuk Memasukkan gambar Masukkan art Ataupun gambar-gambar kartun Kemudian misalkan Membuat Chart dan lain sebagainya Baik kita Ikuti langkahnya bersama-sama Nah pada bagian menu Ya bagian atas Kita pilih menu insert Dan pada sebelah Ada sebelahnya nih ya Pada tabel Paste Dan illustration Kita akan Belajar menggunakan menu illustration Nah artinya kita akan memasukkan beberapa objek ke dalam lembar pada Microsoft Word Baik ya Yang pertama Kita akan memasukkan ini Gambar Dari komputer Jadi kalau kita akan memasukkan gambar dari komputer Kita gunakan pada menu insert Kemudian Pada ikon picture Ini ya Picture Jadi artinya Insert dan picture Kita klik disini Nah ini adalah Tampilan untuk memilih gambar dari dalam komputer ya Bisa dari data di sistem dan lain sebagainya Coba kita masukkan Pilih yang dari picture aja ya Nah ini Ini beberapa gambar yang ada di komputer Kita pilih satu Kemudian klik tombol insert Nah ini adalah Gambar-gambar yang Kita insertkan Melalui tombol Picture Insert picture Berarti gambar yang ada dari dalam komputer Kita rapikan Kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan Nah ini juga gambar yang Sudah kita insert tadi Bisa kita Rapikan lagi Supaya terjadi Kelihatan lebih cantik ya Disini kita masuk ke menu format Dan kita pilih style nya Ini banyak sekali pilihan style Nah coba kita klik Tanda sekitar Nah ini pilihan style nya banyak ya Tinggal kita pilih sesuai dengan Yang kita mau Misalkan Yang ini boleh Yang ini juga boleh Nah Banyak sekali style nya Ini juga boleh nih Cukup keren Klik disana Nah jadi gambar yang kita insert tadi Kita modifikasi Caranya kita klik pada gambar Dan pada menu Menu format ini akan muncul ya Lalu kita pilih style nya Nah itu yang pertama ya Untuk memasukkan gambar Kemudian kita Ada lagi Ilustrasi untuk Gambar-gambar Clip art Yang memang sudah Disediakan pada komputer Kalau picture ini kan Bisa dari download Bisa dari flash disk Bisa dari Perangkat yang lainnya Tetapi kalau clip art Ini Yang sudah disediakan Pada komputer Coba kita Masukkan ya Tombol clip art Clip art Oke Caranya Masuk ke dalam menu insert Kemudian Ini ya Gambar seperti ini ya Clip art Ikonnya Clip disini Nah akan muncul Di sebelah kanan Ini adalah Tampilan clip art Dan ini Semua media Semuanya akan muncul Disini Dan gambar-gambar Ini adalah gambar Yang sudah disediakan Di komputer Banyak sekali ya Gambar-gambar Art Artistik Misalkan Kita mau mencari Mobil Atau Tentang Kendaraan Tinggal kita cari Disini Oke Kita cari Ke bawah Banyak sekali ya Clip art Nah ini Misalkan kita mau memilih Gambar ini ya Yang puzzle Gambar puzzle Klik Gambar puzzle Klik dua kali Hilang gambar puzzle Kita cari yang lain lagi Nah ini gambar puzzle tadi Klik di tanda panahnya ini Kemudian Klik Insert Oke Kita lihat Di bawah Wah ini dia Ternyata munculnya Di bawah Ada muncul di bawah Nah ini dia Yang ini Insert Kita delete saja Ini clip art Yang tadi kita insert Kita rapikan Bisa kita geser Kita geser Nah ini adalah Gambar-gambar Clip art Yang dari sini ya Dari Menu clip art Jadi gambar yang ada Di komputer Jadi ada dua ya Ada insert Kemudian ada Picture dan clip art Nah ini yang ketiga Kita gunakan Shape Ya ini adalah Yang ketiga ada Shape Yaitu Bentuk Yaitu bentuk-bentuk Dari Objek-objek Yang kita butuhkan Caranya Kita klik pada menu insert Dan menu shape Ini Menu shape ya Ada tanda panah kecil sini Kita klik di situ Nah ini adalah Pilihan-pilihan Objek-objek Yang kita butuhkan Ada Restangle Atau Segi 4 Coba klik kita pilih ya Satu ya Kemudian kita drag Tarik Nah ini Segi 4 Kemudian Style-nya juga kita Bisa pilih Di sini pada menu Format yang muncul Bisa langsung Ada warna Dan style-style yang lain Ini Segi 4 ya Atau restangle Kemudian Ada lagi Pada menu shape Lingkaran Bintang Kita coba ya Bintang Nah pada menu Bintang Nah ini Bintang Kemudian Style-nya juga Bisa kita ganti Style-nya Nah tinggal dipilih Sesuai dengan Keinginan Klik di sana Terus Masih di menu Insert dan Shape Nah ini masih banyak sekali ya Misalkan kita butuh Tanda panah Tanda panah yang kecil Atau tanda panah yang Agak lebih besar Nah ini ya Kita contoh tanda panah yang Lebih besarnya Klik di sana Kita drag Nah akan menghasilkan tanda panah Jadi gunanya Shape ini adalah Objek-objek yang kita butuhkan Untuk menggambar Bantuan pada Microsoft Word Ya banyak sekali ya Ada gambar Awan di sini Coba kita gambar awan Nah jadi awan ini Digunakan untuk Membuat Kalimat-kalimat Yang akan kita buat Oke kita lanjutkan lagi Nah yang Keempat Ya yang keempat ya Pasti pada menu Insert Insert kita akan menggunakan Smart Art Ya Smart Art Nah Smart Art ini Digunakan untuk membuat Tabel-tabelnya Struktur organisasi Kita gunakan Smart Art Pada menu Insert Kemudian pada Icon Smart Art Di sini Nah ini adalah pilihan-pilihan Struktur-struktur organisasi Yang kita butuhkan Tinggal kita mau memilih Yang mana Nah kalau Struktur umumnya Seperti ini ya Ada hirarki Ada bagian atas Kemudian Menuju yang paling bawah Yang melebar Ada piramid juga Di sini Struktur piramid Kemudian ada Piktur bentuknya Seperti ini Oke kita pilih Satu kita contohkan Yang ini ya Organization chart Ini Preview-nya Kemudian kita klik Oke Nah akan tampil Seperti ini Organisasi ya Di bagian atas Akan muncul menu desain Nah pada menu desain ini Layoutnya kita bisa pilih Ya kita Ada pilihan-pilihannya Sesuai keinginan Kemudian Smart style-nya juga Muncul di sini Tinggal kita pilih Kita pilih yang Paling umum saja Seperti ini Kemudian Yang agak Seperti Jelas ya Setelah aja Misalnya Dan ini kita tinggal Mengisi Klik saja Di bagian tengah Kotaknya ini Dan Tinggal kita isikan Misalkan di atas Ketua Nah Kemudian Di bawahnya Wakil Ketua Nah ini ada Wakil Ketua Kemudian di bawahnya lagi Tinggal klik pada Textnya ini Di tengahnya Sekretaris Dan ada Bendahara Bendahara 1 Kemudian Di sebelahnya ada Bendahara 2 Nah ini Tinggal diisi ya Struktur organisasi Tinggal diisi saja Seperti ini Jadi ya Memang Sudah ada Pilihan-pilihan Pada menu Insert Dan menu Smart Art Tinggal kita pilih Sesuai keinginan Atau sesuai kebutuhan Lalu kita isikan Pada bagian Text yang Harus diisi Sesuai kebutuhan Nah ini Contoh lagi Agak beda ya Baik jadi Ada beberapa Cara yang Sudah kita Praktikan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh